Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa di mana rupiah melanjutkan pelemahan hingga perdagangan selasa siang bahkan kembali menembus di atas level 14.800an di mana dikutip dari data RTI hingga perdagangan selasa siang rupiah melemah di 0,46% ke 14.856 per dolar Amerika Sebelumnya rupiah sudah melemah melawan dolar Amerika Serikat di 0,1% pada awal perdagangan selasa pagi tadi dan pelemahan tampaknya berlanjut di 0,24% ke 14.820 per dolar Amerika beberapa menit pasca pembukaan perdagangan di mana secara fundamental pelemahan rupiah terjadi di tengah pandangan para pejabat The Fed terkait kebijakan suku bunga ke depannya dan rilis beragam beberapa data makroekonomi Amerika dalam beberapa waktu terakhir Sementara dari dalam negeri, Badan Pustas Saksisik atau BPS melaporkan surplus neraca perdagangan Maret turun jauh mencapai 2,91 miliar dolar Amerika Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat di mana terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 14.838 rupiah kemudian terhadap euro di 16.258 rupiah Poundsterlink di 18.426 rupiah dan di Jepang di level 110,40 rupiah kemudian terhadap euro di 18.8 slogan berenggaduan 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 untuk mengembaku